Halo guys, selamat datang kembali dengan 2KicksGaming Indonesia Channel Alright guys, di video kali ini gue bakal nyobain perbedaan antara foregrip dan laser sight di CODM guys ya Karena disini gue juga bingung sebenernya bedanya dari 2 attachment ini apa sih sama-sama naikin 10 akurasi Cuman bedanya itu apa? Recoilnya apakah tipikal shootnya itu yang berbeda gitu Kayak arah bentuknya gitu berbeda, nah itu gue gak tau Makanya gue mau cobain guys disini karena gue bener-bener penasaran banget Pengen tau sebenernya apa sih perbedaannya kalau kita masukin attachmentnya ke dalam AK117 Tapi sebelum itu jangan lupa untuk 100Gaming Indonesia dan nyalakan klik loncengnya guys Agar kalian tau video-video yang diapak di channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Ayo guys, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau liburan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Langsung aja pesan di Goldstar Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube Goldstar ada di deskripsi guys Oke guys, nah langsung aja disini gue udah buat lobby-nya Disini gue main sama si Tuon Bukan main sama Tuon, ini gue juga yang pake sih caranya Nah disini gue mau kasih liat dulu guys loadoutnya Dimana gue menggunakan senjata AK117 untuk testingnya Untuk loadout 1 gue menggunakan 4Grip Nah ini loadout 1 gue menggunakan 4Grip AR Dan di kedua gue menggunakan laser sight Nah ini gue mau gunain laser sight karena dua-duanya sama-sama ningkatin akuransi nih guys ya Gue ingung juga gue ya Dan yang ketiga gue mau cobain kalo kita pake dua-duanya apa sih yang akan terjadi Apakah lebih mantep lagi gitu ya Soalnya gue penasaran guys kadang gitu Pengen tau kira-kira pergerakan arah tembakannya tuh kayak gimana guys Apakah merengsok-mengsok gitu gak Apakah lurus aja di tengah gitu apakah atas-atas Nah langsung aja guys kita uji coba menggunakan senjata AK117 dengan attachment yang berbeda-beda maupun akan dicampur Oke sekarang kita pake yang attachment pertama dulu guys Ya menggunakan 4Grip Nah sebelum itu gue disini kalo kalian mau testing-test senjata gitu guys Nih kalo bisa kalian matiin aja gyroscope-nya ini kalian off-in Biar kalian tau gitu bener-bener tau kalo gak digerakin tuh kemana sih arahnya Nah langsung aja guys disini gue mau coba Disini kan ada garis nih guys Ini kan ada garis Ini kita giniin aja Nah ini ada garis Ya kita akan liat nih guys Kita lurusin kesini Nah disini ya guys ya Pas di tengah sini Oke kita akan liat guys ya Percobaan pertama menggunakan 4Grip plus scope ya guys ya Satu dua tiga boom Oke kalian bisa liat sendiri Ya pergerakannya itu dia agak ke atas ya guys Dan cenderung lebih ramping ya guys ya Nah kalo kalian liat dia tuh naik satu blok gitu loh guys Satu balok gitu ke atas ya untuk si scope-nya guys ya Ini untuk scope-nya kalian liat lagi Dia naik tuh guys ya ke garis yang atasnya Dan itu masih kayak rapih gitu loh guys ya Dia gak ngaur gitu Dan sekarang kita akan coba untuk hipfire-nya guys ya Ini hipfire-nya jadi kita gak bakal pake scope-nya Dan wow ngaur banget guys Cuman masih lebih agak rapih ya Nih sekali lagi ya guys ya kita liat ya Boom Oke guys kurang lebih seperti itu guys Untuk penggunaan 4Grip-nya Selanjutnya kita coba pake laser sight nih guys ya Kita liat apakah motif daripada pelurunya itu sama seperti si 4Grip Kita pake yang kedua ya guys ya Menggunakan laser sight Wah spawn-nya di tempat yang berbeda Oke kita disini aja lagi Santuy Nah kayak gini Kita geser ke atas lagi guys Karena menggunakan laser sight ya guys ya disini Oke Satu dua tiga Penggunaan laser sight Penggunaan scope Lebih tinggi guys Kalo pake laser sight Dia naik dua blok guys ya Naik dua garis guys Jadi ke atas lagi Melebihi si 4Grip-nya Wah ini cocok banget guys Berarti kalo misalnya kalian cuma bisa aimnya daerah badan gitu Daerah kayak mau ke leher Kalo kalian pake laser sight Bisa langsung ke kepala guys Karena dia naiknya dua garis guys ya Dua blok gitu Lumayan banget ya dari jarak segini Kita akan liat lagi guys Sekali lagi Tuh Ya guys ya Naik sampe dua blok Ternyata ini guys bedanya ya 4Grip dan laser sight Oke langsung aja kalo misalnya Hit fire Hit fire-nya cendung Lebih rapi ya guys Jadi bagian dalamnya Banyak ke isi nih guys ya Sekali lagi kita coba hit fire Nah kurang lebih seperti itu Nah kira-kira gue bakal Ngedit lagi sih guys ya Nanti buat nge-compare Kalo misalkan dua-duanya gue masukin di satu layar yang sama Biar kalian bisa liat kira-kira perbedaan arahmu Sisa pelurunya itu kemana aja ya Nah yang ketiga gue mau coba kalo dua-duanya kita gabungin Jadinya kayak gimana sih kalo dua-duanya kita gabungin Langsung aja guys Ini gue bunuh dulu ya Oke udah selesai kita bunuh Kita change lot out-nya Menggunakan yang ketiga Yaitu laser sight Dicampur dengan 4Grip Langsung aja Ini kita taruh disini aja Mana lagi Oke santuy Oke disini Ya Terus kita arahin lagi guys Ke tembok sini Nah Langsung guys ya kita coba Uji coba yang ketiga Menggunakan laser sight dan 4Grip Kalo diginiin satu Boom Wah Jatuhnya kayak pake 4Grip aja ya guys ya Cuma naik satu Garis doang Satu blok doang Dan Pelurunya Tetep di tengah ya Jadi ini hampir mirip kayak 4Grip ya guys ya Coba kita coba sekali lagi ya Ya cenderung lebih mirip 4Grip Kalo gue bilang sih yang ini Walaupun ini udah pake dua-duanya guys ya Dan ini kalo misalnya hipfire Wuh Hipfire nya tapi lebih rapih guys ya Kalo diliat-liat nih guys ya Nah Kayaknya sih lebih rapihan Kalo pake laser sight dan 4Grip Nah disini juga gue kan gak bisa Ngeliat detailnya banget guys Jadi mau gak mau gue harus edit Nanti kita tonton sama-sama Kalo misalnya udah gue dijadiin Tiga-tiganya kita gabungin ya guys Nah nanti biar kalian semua gak penasaran Biar tau kira-kira perbedaannya Kayak gimana sih Antara 4Grip dan laser sight Oke guys mungkin segitanya video kali ini Mengenai testing 4Grip dan laser grip Laser grip lagi Laser sightnya ya Akhirnya gue gak penasaran lagi dengan Perbedaan dua attachment ini Cuman gue kayaknya prefer menggunakan laser sight ya Mulai dari sekarang ya Karena laser sight menurut gue lebih bagus Karena dia bisa naik dua blok Ya cenderung lebih bagus buat ngarah ke kepala Kalo misalkan kalian itu Rata-rata nge-m-nya ke badan Kayak gue gini Gue lebih sering nge-m-nya ke badan Karena gue agak susah gitu Buat ngerakin gyroscope Maupun si layarnya Untuk mengarahin ke kepala Ya guys ya Kayaknya sih gue lebih cocok ke laser Nah kalo kalian kayak gimana Semoga aja yang nonton di video kali ini Bisa lebih atraktif lagi Dan semoga aja rame Biar kalian bisa Tulis lagi di session comment Kira-kira kalian sukanya yang mana Dan kira-kira bakal kita uji coba Apa lagi guys Yang bisa kita uji coba di CODM Kalo suka dengan video kali ini Jangan lupa di like, comment, subscribe Jadi next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax